hai 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 teman-teman semua para pecinta mainan Transformer balik lagi dengan channel trivonity kali ini mau review salah satu anggota decepticon namanya adalah blackout a.k.a. headshadow m05 set A luar dari W jam bentuk ini ada di movie yang pertama dan kedua tanpa berlama-lama Mari kita review Oke nah ini karena beli set A kalian pasti juga udah pada tahu bedanya set A sama set B kalau set A itu polos aja untuk bagian bawah dari blackoutnya nanti pas udah jadi helikopter dia polos untuk set A sedangkan set B dia ada kayak tempat pajangannya buat skor monoknya terus juga dapat senjata ini paling-paling pesawatnya bisa dilepas nanti jadi ditaruh di bagian sini dan gigi robot ini sekitar 31 atau 32 cm ya Oke sekarang gua akan bahas artikulasinya karena di kompetnya gede jadi agak nggak bisa fullnya videonya jadi untuk tapi saya dulu dari kepalanya ini dulu ini dia untuk artikulasinya cuma bisa drag segini aja nggak bisa ke belakang atasnya juga cuma sampai segini ke bawahnya juga dengan segini aja nggak bisa sampai bawah juga karena kehalang dari sisi ininya juga terus bawahnya juga oke terus untuk tangannya ini reset join dia bisa sampai ke belakang segini aja ke depan sampai segini terus bisa diputar juga tapi masih seret banget jadi agak susah sebenarnya bisa 360 gerajat terus ini juga bisa ditekuk sampai segini aja ditekuknya terus disininya ada bolongan buat masang ini senjatanya disini kita ada sisi yang berlebihan nah kayak gitu terus untuk pinggang dia nggak ada artikulasinya disininya aja balik bisa di kedepanin terus bisa dibawahin cuma sampai segitu aja sih terus untuk kakinya lumayan banyak artikulasinya dan juga banyak sedih-sedihnya ini bisa sampai segini atau segini sebentar terus dia juga bisa di kedepanin ininya kita bisa kedepannya dulu segini kehalang dari sisi ininya terus ini ada beberapa sedih yang bulatan bisa segini ditekuk kedepannya itu bisa sampai segini ketahan dari sininya terus ini yang bulatan ini lagi sampai segini sampai segini aja terus bisa ke depan lagi sampai segini bisa bisa digerakkan juga tergantung posisi kakinya kalau dipengen bentuk kayak gini lebih bagus dirinya terus untuk kakinya bisa ke kanan kiri bisa ke atas ke bawah juga jadi segitu aja untuk artikulasi dari blackout sekarang kita masuk ke cara merubah dia berdiri bentuk dari naik klik aberang ya oke untuk Menschen träshope ya pertama kita cracking dulu untuk jadi pakinya karena sekarang masih terpilihnh kita lurusin ke patung ke patung ke patung yang ketunya lagi Turning irk Ja tapi Rp2 tapi nya lurus kayak gini ini kita buka rodanya bawah sebalik kita turunin ini kayak gini kita pakai semacam kita rapetin nah jadi dia pas ikut ini juga nih ada satu lagi yang fair jadi ditutup juga nah kayak gini lakuin ke lagi satu lagi nah kayak gini oke ini karena udah diratain kayak tadi sekarang ini bagian sini sama bagian disini bisa dilepas terus kita ke bawahin begini terus ini kita eh bagian ini jarinya ini ini kita di puter jadi ini bisa diputar juga ya tabel juga sama kayak gitu oke terus ini peter di bagian sini ini ada yang bisa di depanin begitu terus ini ditempel lakuin ke kaki yang satu lagi di bagian sini terus di bagian sini kita putar satunya lagi juga seperti ini terus ini dibuka habis itu bagian ini bagian ini agak gelap nah iya kayak gini ini diarahin ke sini terus juga yang setunya lagi juga sama udah berhadapan kayak gini ini rodanya di tekuk lagi nah kayak gini oke terus ini bagian yang belakangnya ini terbuka nah ini di bagian tinggalnya ini bisa disini karena ada yang bisa ditentasin ini bisa dilepas nah kayak gitu oke yang udah dilepas kayak gini ini bagian kakinya harus ditempel ke bagian ini ya tadi terus ini dimasukin kedalam belakang badan dari helikopternya kayak gini nah kayak gitu oke ini yang bagian depannya kita keluarin tampangan di depan terus yang ada di sini ini di bagian bawah ini tadi disini kita ambil kita aktif nah kayak gitu terus untuk kepala blackout ini kita turunin gitu terus untuk tangan ya kita bisa nah itu satunya lagi juga agak keras ya ntar kita lagi dibuka oke tadi udah dibuka terus ini bagian sini di bawah pun berat ini ada yang kayak transparan ini ditangkat tanpa kegelak nah gini ditaruh di depan terus Bagian akwonderan ini dipasung ke sini oke setelah dia udah masuk agak masuk ke dalam kayak gini ditutup sama bagian ini terus bagiannya disini diratain dekat pintu helikopternya sampai gitu oke selanjutnya bagiannya gini kita dorong gede mekanismenya ini ditekat dari sini diputar menjadi keluar yang panjangnya kayak gini oke setelah ini dipanjangin bagian ini orang bagian ini diputar 360 derajat kayak gitu terus deketin ke bagian yang panjang ini nah ketempel disini disini diratain dulu dan rata kayak gini ditutup kayak gini terus ini diratain ke pintunya bagian dari yang kita buka terus juga kita buka ini dipanjang sama ini dilepas terus dipanjangin terus bagian disini di putar 360 berat dan habis itu dibuka dikatakan ke sini juga dibuka biar jari bisa terapetin dulu dari semuanya dari putar juga terus tinggal di deketin di depannya dulu buka nah jadi rata bagian sini nya direpetin tutup begitu terus bagian yang dibawah ini dikatakan terus ini dikulurin di terpat itu terus ini begini buka ke sisi yang sembari ditempel kan ada sisi yang lebihnya disini ada sisi yang ketiga terus ada sisi yang bolong ini dimasukin ke sisi sampingnya rata kayak gitu nah udah oke sekarang kita coba untuk tempel bagian sini-sisi sekarang bagian sini nya di bawahin dua-dua pas ini ini lebih rata juga jahat oke terus ini gua cinta sama begini lakuin hal yang sama ke sisi sebelahnya hari ini juga di samping pintunya Oke, bagian disini Oke, gini Oke selanjutnya bagian yang ini dari sisi belakangnya jadi ini bagian yang perlu dikabung ini ada yang bolong di sini ada yang lebih jadi ini pasang kesini selanjutnya isi yang tadi terpisah dibahasnya di pertama ini beratain kayak gini terus yang depannya juga di depanin dah kayak gitu ini kalian lihat ada sisi yang lebih disini disini ada bolongan itu ditempel kayak gitu disitu diperatain sambil ditutup di skip aja ya nih kalian lihat ada sisi yang lebih terus sudah bolong disitu bisnis dibolong kita tempel semuanya ya ke sisi yang satunya lagi kalau pas pemasangan kayak gini-gininya terus ada yang kebuka disini lagi dirabutin lagi aja ya sekarang dari bentuk sayap dari helikopternya ini diratain kayak gini ada bolongan maksudnya apa namanya yang sisi berlebih terus dibelakang sini ada yang bolong disini di tabel nah kayak gitu terus bagian yang sini ini kita mundurin lakukan posisi yang satunya lagi ini terus tinggal ininya balik-baliknya di bentuk tadi kan kayak gini lihat kali begini aja oke oke nih badan keseluruhan dari helikopternya cukup detail untuk bentuk helikopter sendiri jadi ada juga yang ketinggalan skor ponoknya ini dilurusin butuhnya terus capitanya didekatin ke kepala nah jadi untuk tipe A ini karena ada dua kalau tipe untuk eyeshadow ini atau blackout ini tipe A dan tipe B nah kalau tipe B ini dia ketutup bagian belakang sininya jadi nggak kelihatan tapi kalau tipe A dia nggak ketutup jadi kekurangannya tapi waktu itu karena lebih murah jadi beli yang ini terus ini bisa ditempel di bagian sininya sebentar dilihat ya oke kalian lihat ada sisi yang bisa dimasukin skor ponoknya tinggal kalian masukin bentuk begini jadi capitannya itu kelilingin dari sisi yang lebihnya kayak gini nah kayak gitu masuk skor ponoknya jadi bentuk helikopternya kayak gini oke teman-teman sekian dulu review dari blackout tinggi dari helikopter ini tadi udah diukur sekitar 40-42 cm sekian dulu untuk reviewnya jika kalian suka mohon di like share jangan lupa di comment juga subscribe biar channel ini makin maju terus juga kalau kalian berkenan mohon di follow Instagram dari triphonity ada di bawah di link deskripsi di bawah terima kasih see you next time selamat menikmati 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 selamat menikmati